101,5 Dicep Halo selamat pagi, warna-warni hadir kembali di Ruang Dengar Anda Hari ini hari Rabu tanggal 4 April 2018 Seperti yang sudah saya informasikan tadi Pagi ini kita akan berbincang terkait satu event di Banyuwangi Yang merupakan salah satu event dalam gelaran Banyuwangi Indonesia Festival 2018 Ada Banyuwangi Ijen Green Run 2018 Yang pagi ini saya sudah bersama narasumber dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Ada Mas Alvin selaku Kepala Bidang Olahraga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Selamat pagi Mas Alvin Selamat pagi Mbak Dan juga ada Mas Adam dari VJ Ini merupakan spot organizer acara ini Mas Adam selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Baik Oke baik Radio Wiss Anda yang ingin tahu terkait event yang satu ini Nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya di 415.055 atau di 0852.1800.7700 Sekali lagi Anda bisa telpon bersama kami di 415.055 atau melalui SMS Center dan WhatsApp di 0852.1800.7700 ya Banyuwangi Ijen Green Run 2018 Ini gelaran event yang keberapa kali ini Mas Alvin Ini yang ketiga Ini yang tahun ketiga ya Awal 2015 di Kalibendol Terus kemudian 2016 nya juga di rest area Taman Sari dan ini juga di rest area Taman Sari Oh masih di lokasi yang sama Mungkin bisa di review lagi nih Mas Alvin Terkait kegiatan Banyuwangi Ijen Green Run 2018 ini apa sih yang menarik sebenarnya? Pada dasnya kita membuat event ini untuk kegiatan sport turism Di mana kita memperkenalkan destinasi yang ada di wilayah Banyuwangi khususnya wilayah-wilayah sebelum wilayah Ijen Di situ ternyata selain di Ijen itu ternyata banyak juga wilayah-wilayah daerah yang sangat bagus Sehingga kita memperkenalkannya melalui kegiatan olahraga Ada yang melalui media motocross, off-road Kita pilih larinya Nah ini lokasinya sama persis seperti tahun kemarin? Untuk start finish nya sama Kita menggunakan rest area Taman Sari Namun ada perbedaan dari tahun kemarin Kita menggunakan 4 kategori untuk tahun ini Kalau kemarin 3 Kalau tahun lalu kita menggunakan kategori 5K Untuk tahun ini kita naikkan menjadi 6K Jadi untuk family run kita buat rutenya sejauh 6K Kemudian untuk yang kemarin 15K kita buat menjadi 18K Dan untuk yang long run nya kemarin kita buat 27K Saat ini kita tetapkan menjadi 33K Dan nanti juga ada eksepisi yaitu untuk lomba lari bagi anak di usia di bawah 10 tahun Ini kita memperkenalkan bagaimana sih kegiatan lari lintas alam ini kepada mereka-mereka yang di usia masih muda Dengan istilah kita buat kiddas Untuk anak usia kurang dari 10 tahun ini berapa jaraknya ini? Kurang lebih 1K Berarti ada 4 kategori ya berbeda dengan tahun kemarin ya Yang pertama ada family run Kemudian yang kedua tadi apa ini Mas Alvin? Half run Half run Dan long run nya yang 33K Half run ini yang naik menjadi 18km ya? 18km Jadi 15km menjadi 18km Nah kalau kita berbicara tempat-tempat yang ada di sekitar wilayah Ijen ya Yang besok ini wilayahnya sama ini di wilayah Taman Sari Dengan ditingkatkannya jumlah Ada 4 kategori Kemudian ada peningkatan jumlah kilometer di sini Wilayah apa saja nih yang menjadi tambahan untuk dilalui para peserta Ijen Green Run ini Mas Alvin? Kita meningkatkan jumlah rute ini berdasarkan dari masukan komunitas yang kemarin mengikuti Mas rutenya tambah lagi dong Karena kita kepingin lebih ditingkat lagi jumlah panjangnya Jadi kita nanti berada di area-area Seriwulung Seriwulung itu area-area di bawah Gunung Rante Sebelum ijen kan kiri jalanan Gunung Rante Itu ada area Seriwulung Itu namanya Gunung Rante? Iya Biasanya orang yang sebut Rante Sebenarnya Rante Kemudian ada area Simacan Kemudian ada area Loji Dan area-area itu merupakan penghasil daripada perkebunan Karet Kemudian kopi Kemudian cengkeh Dan banyak perkebunan lainnya sih sebenarnya Iya Ini Acara dimulai-mulai jam berapa ini Mas Alvin? Untuk acara kita mulai jam 6 Tapi sebelumnya kita nanti akan ada 6 bersama Kemudian jam 6 kita setatkan yang 3-3 Selanjutnya diikuti yang 18 Dan kemudian yang kit das kita Kita setatkan Setelah kit das setas Selesai finish baru yang 6K kita jalankan Kira-kira sampai berakhir jam berapa itu? Kalau memang masyarakat mau nonton? Kalau masyarakat mau nonton mungkin jam 12 selesai Oh jam 12 sudah selesai ya? Jam 3 Oh COT-nya COT-nya Yang untuk 3-3 itu 5 jam Berarti kalau jam 6 Standarnya itu ya? Kalau jam 6 berarti 5 jamnya berapa itu? Ya sekitar Malah jam 6 pagi ya? 5 jam-an gitu ya Hampir jam 12 siangan berarti ya Ya baik Itu kan yang tercepat dan terlambat kan ada perbedaan itu Oke baik Nah kalau dari VJ ini sendiri nih mas Adam Secara teknis ini apa saja yang perlu dipersiapkan semuanya secara keseluruhan ini? Kalau dari VJ sendiri kita menyiapkan terutama yang vital itu logistik Oke Seperti apa saja itu mas? Sepanjang rute itu kita menyiapkan mulai pos-pos minum Water station istilahnya Water station, medis, buah Di samping itu juga ada beberapa warga yang sudah Siap ini ya? Siap untuk Entah itu sekedar mengeluarkan air putih Kopi, teh Polo pendem apa Macem-macem lah Mereka Antusias sekali Untuk meramaikan, memeriahkan acara ini Di samping itu juga checkpoint juga Checkpoint-checkpoint itu Kita juga sudah siapkan Untuk totalnya kita ada 16 water station, checkpoint, dan medis Jadi itu untuk meng-cover selama pelari itu Melintasi area-area yang rute yang sudah ditentukan Ada sekitar 16 water station tadi ya Water station, dan checkpoint, dan medis Marshal juga Semuanya sudah di 16 titik ini tadi Boleh disebutkan di mana titik mana saja? Untuk 6 km Kita sudah siapkan di kampung Sungai Poreng Bukan, yang itu Kampung apa Malah yang pertama itu malah saya tidak hafal-hafal itu namanya Di atasnya Rest area jambu Oh begitu Kurang lebih Itu rute yang 2 km Kilometer kedua Dari start Itu sudah ada water station Kemudian di kilometer 4,2 Itu di sungai Poreng Kemudian Kemudian checkpointnya di kilometer 5,5 Baru kemudian masuk finish Untuk rute 18K Itu ada 15 titik Mulai dari sungai Poreng Kemudian di Brak Setelah itu Di Damar Terus Ke Patah Hati Nama wilayah nih Nama dusun itu Bukan Patah Hati itu adalah Oh istilah Tanjakannya kan tinggi Sehingga kita sebut sebagai tanjakan patah hati Oh begitu Melemahkan mental dari keluarga Jadi broken heart Jadi ada 15 ini ya 15 titik 15 titik ya Untuk yang 18K Di sini ya Ini sangat menarik sekali Ini Dan Kalau berbicara tentang persiapan Apa namanya Yang tadi Mas Adam bilang Ini persiapan Untuk minum Para peserta ini Sampai berapa kebutuhannya nih Mas Adam Secara logistik ini Untuk air minum Itu kurang lebih 6 ribu Botol 6 ribu botol Satu titik Untuk semua Untuk secara keseluruhan Sekaligus finish juga Yang banyak kan di finish juga Jadi kalau di finish Untuk refreshment Istilahnya Jadi pelari begitu masuk Finish Pastikan capek Sudah disediakan semuanya Oke Oke Nah Mas Alvin dan juga Mas Adam Para peserta ini Rata-rata dari Mana Yang Sudah saat ini sudah terdaftar nih Di Dinas Pemuda dan Olahraga Apakah mereka ini adalah pelari profesional Atau mungkin Masyarakat biasa Yang memang hobi lari Boleh mengikuti Pak gelaran ini Untuk kali ini Dari pihak adminnya Gotik Menginformasikan Melaporkan kita Memang saat ini sudah masuk 550 peserta Ditambah kiddasnya Sekitar 29 atau 30 Menjadi Sekurang lebih itu 600an Eh 580an 580an ya Totalnya Secara keseluruhan ini Dari Kabupaten Banyuwangi Atau mungkin Dari beberapa Wilayah di Indonesia Seperti event Banyuwangi Resport competition kemarin Yang banyak Lokalnya itu Yang 6K Oh begitu Yang 18 dan 33 Kebanyakan mereka memang Pecinta lari Dan pelari profesional Oh begitu Ada Juga ada beberapa Dari luar yang sudah Daftar melalui aplikasi itu Ada kurang lebih Sekitar 70an Orang luar Asing Yang mendaftar Melalui aplikasi Gotik Yang kita terima Melalui raporannya Perminggu dari mereka Kemudian aja juga Yang menarik Disini ada Ada beberapa teman Dari TNI Yonif 509 Sama Armeri Juga mengikuti Kegiatan ini Mereka sebenarnya Sudah mendaftar Kegiatan di Tangerang Namun berhubungan Ada kegiatan Banyuwangi Jindang ini Mereka membatalkan Di Tangerang Dan mengikuti Kegiatan di Oh begitu Bahkan itu Tiketnya dijual lagi Tiketnya kemarin Dijual lagi Di Medsos Jadi lebih memilih Banyuwangi Banyuwangi Oke Dan setiap Selesai event Kita kan mesti Menanyakan kepada Mentestimoni mereka Apa-apa yang menjadi Sisi positif Dan negatifnya Memang kalau di Banyuwangi Jindang ini Teman-teman Fiji yang membuat Rute Itu Tidak landai Baru berangkat Langsung Langsung Tanjakan Mudah-mudahan Semua tidak patah hati Tidak flat Tapi tanjakan Bikin patah hati Mudah-mudahan pada saat awal Sudah tidak patah hati Dulu Nanti ketika tanjakan Patah hati Itu Itu ekstrim banget Ini Jadi Ketinggiannya Kurang lebih Derajatnya Kurang lebih 60% Kemiringan Dan kita menggunakan tali Jadi mereka Dibukti Kami kasih tali Untuk membantu mereka Naik ke atas Oh begitu ya Ekstrim banget ya Berarti saya menggunakan tali ya Ya Semoga tidak hujan Malamnya Malamnya hujan Makin Agak susah gitu ya Makin sulit Tapi seru Tapi juga itu Untuk tanjakan patah hati Itu Juga kita sediakan chicken way Istilahnya Apa itu Mas Adam Peserta ini kan Tidak terbatas usia Selama dia masih mampu Dan sehat Seperti yang tahun sebelumnya Itu ada Bule Ibu-ibu Kalau ngomong usia Waktu itu Sekitar usia 50 sekian Untuk tanjakan ekstrim Seperti itu Susah mungkin Jadi kita sediakan chicken way Untuk Untuk yang tidak mampu Melalui rute itu Oh begitu Berarti di tanjakan patah hati Itu ada alternatif ya Ada opsi Ada opsi Oh begitu Dan itu nanti Ada petugas disitu yang Akan membantu Tapi Dari segi penilaian Kayak gimana itu Mas Adam dan Mas Alvin Tidak masalah Tidak ada masalah Selama dia masih tetap Checkpoint terutama Selama dia masih melewati Checkpoint itu Tapi jelas lebih Lebih panjang Oh begitu ya Konsekuensinya Itu berarti Kayak jalan muter Berarti ya Ketika kita melewati Tanjakan patah hati itu Berarti itu adalah shortcut Kalau melewati chicken way Berarti itu Ya itu Jalur reguler Mungkin Kayak gitu ya Oke baik Yang bergabung di 0852 1800 7700 Dari Mas Ahmad Yang ada di Banyuwangi Ini ya Kalau untuk mendaftar Sampai berapa ini mas Mas untuk mengikuti Banyuwangi Jan Gerindra ini Terima kasih Untuk pendaftaran Untuk yang 6K itu Rp150.000 Untuk yang 18K itu 260 Untuk yang 33 Itu Rp350.000 Terakhir yang untuk Exhibisi ini Untuk anak-anak Berapa ini? Untuk anak-anak Kita tidak Murah meriah sekali Cuma Rp30.000 Oh cuman Rp30.000 Aja Ini ya Oke baik Yang ingin ikut Untuk anak-anaknya Kalau sampai saat ini Masih dibuka Masih bisa Dan hari ini Terakhir Untuk semua kategori Oh hari ini terakhir Kurang 12 malam Masih kurang H-4 ini ya Oke baik Yang ingin mendaftar Juga masih bisa Yang menarik ini Mas Alvin Jaya Mas Adam Untuk kategori Exhibisi Satu kilometer Untuk anak-anak Ada kurang lebih 30 peserta Ini semua masih Dari Banyuwangi Banyuwangi Semuanya masih Dari Banyuwangi Dari luar kota Oh gitu Rata-rata usia Berapa mereka ini Kategori kidas itu Ada dua Pertama Usia 6 Sampai 8 tahun Kategori kedua Usia 9 Sampai 10 tahun Oh begitu Jadi biar Tidak terlalu banyak Perbedaan Jadi karena ini juga Exhibisi Oh gitu Jadi Kita butuh Apa Pembelajaran Buat anak-anak Jadi sesuatu yang beda juga Untuk tahun ini Jadi masyarakat Terhibur Ada anak-anak Yang juga ikut Memeriahkan Banyuwangi IJN Green Run 2018 ini Untuk tamu-tamu besok Yang hadir Di acara ini Siapa saja Mas Alvin Yang merupakan tamu Kedaerahan Dari kabupaten kota Di luar Banyuwangi Dan juga dari luar negeri Dari Kemarin Konfirmasi kepada kami Itu 70 persennya Itu pertama Dari Jawa Tengah Oke Provinsi Kemudian DPRD Jawa Tengah Juga mereka datang Sekaligus Mendaftar Kemudian Insya Allah Pak Dahlani Kan juga mengikuti Oh Pak Dahlani Kan juga ikuti ya Insya Allah gitu Kemudian juga Dari MA Mahkamah Akun itu Kemarin Minta Invitation Undangan Kepada kami Udah kami Antarkan ke mereka Dan beberapa Kementerian Udah kami undang Semua Insya Allah Mudah-mudahan Mereka bisa hadir Sehingga Acara ini Makin Menarik Dari Ibu Dian yang ada Di Banyuwangi Kalau kita mau Nonton Idealnya Mulai nonton Jam berapa Aja Mas Dan titik-titik Mana ya Yang pas Untuk kita Sebagai penonton Supaya tidak Mengganggu Aktivitas Para peserta Ketika mengikuti Lomba Yang jelas Jam 6 Kita Kita mulai Risknya Dan Yang jelas Mereka sebelum Jam 6 Harapan kami Setengah 6 Sudah sampai Di lokasi Sehingga Memudahkan Mereka Untuk Mencari Support Dan sebagainya Kalaupun Supportnya itu Lebih baik Berkumpul Di sekitar Risk area Disitu Fasilitas Semua ada Toilet ada Semuanya adalah Makan ada Hiburan ada Kita bisa Nonton Di daerah Yang memang Viewnya bagus Apabila Mungkin Ada Penonton Yang hobinya Fotografer Boleh Ambil Spot-spot Yang kira-kira Bagus Itu Nanti Setelah Setat Pelarikan Menuju Ke atas Sana Sampai Di Homestainya Pergebunan Terus Yang 18 Dan tiga-tiga Belok kiri Yang 6 Agak naik Dikit Itu bisa Jadikan Untuk tempat Menonton Juga bisa Sepanjang area itu Namun Saya mohon Kepada Seluruh Pengunjung Yang ingin Menonton Harapan kami Karena jam 6 Ini mulai Start Jangan Jatang Dari Banyuang Misalkan dari Banyuang Berangkatnya jam 6 Jangan Setengah 6 Bisa-bisa Jam 5 Setelah Udah Disitu Udah Stand By Nunggu Untuk Diberangkatkan Kalau bisa Pakaian olahraga Nanti kita Sama-sama Senam Bersama Dulu Menyaksikan Untuk Pelepasan Beserta Oke Baik Keren Banget Acaranya Di Taman Sari Bisa datang Rame-rame Jalur ke atas Pasti sangat rame Hari minggu besok Benar-benar Tanggal 8 April 2018 Besok Mas Adam Untuk masyarakat Yang tadi Mas Adam bilang Masyarakat bisa Menyumbangkan Apapun Yang mereka Meliki Bag minuman Atau makanan Untuk para peserta Apakah memang Butuh koordinasi Dengan spot Organisernya Kalau untuk Rute-rute Yang dilaluin Kalau Misalkan Mereka Pengen Berkomunikasi Dengan kami Monggo Jadi Kalau punya Sifatnya Spontan Silahkan Itu Menambah Kemeryahan Juga Ya terserah Masyarakat Mau nyuguhin Apapun Ketika Rumah mereka Dilewatin Memang Dalam Event ini Ya Ketika kita Menyelahkan Event hari ini Memang kita Memanfaatkan Potensi lokal Jadi Petugas-petugas Marshal Checkpoint Dan sebagainya Itu Kita ambilkan Dari masyarakat Setempat Untungannya Pertama Mereka Tau lokasi Dan mesti Membantunya Lebih maksimal Termasuk Ketika kita Beli Pisang Itu Kita juga Beli Di Masyarakat Setempat Jadi Harapan kami Dengan adanya Kegiatan ini Multiple Refeknya Langsung Pada mereka Oke Baik Kita break dulu Dan Masih Bersama Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Dalam Persiapan Gelaran Banyuwangi Ijen Green Run 2018 Kilau Dinas Pemuda Minggu Minggu 15 April Mulai jam 9 pagi Sampai selesai Di Radio Vise FM Banyuwangi Jalan MT Harianul 59 Tukang Kayu Banyuwangi Persyaratan Pria atau wanita Usia minimal 15 tahun Berpenampilan menarik Dan bisa nyanyi dandut Audisinya Gratis Formulir pendaftaran Dapat diambil Di Radio Vise FM Acara ini Terselenggara Atas kerjasama MNC TV Selalu di hati Dan Radio Vise FM Banyuwangi Gosok terus Jangan Aduh Parah banget loh Nang Makin digosok Makin merah Namanya juga Orang lagi masuk Angin Seru ronda lagi Aduh Jangan keras-keras Gosoknya Ya nanti Kalau ada rumah Yang kebakaran Kayak kemarin Gimana Aneh ya Nang Kok sekarang Jadi sering ada kebakaran Yang lebih aneh lagi Sumber kebakarannya Cuman gara-gara Kabel listrik Masa sih Gosik Gosik Digosok makin Pak RT Itu bener loh Bapak-bapak Kabel listrik yang konslet Bisa bikin rumah kebakaran Dari mana nih Pak RT Ini dari beli kabel listrik Kitani Kitani Untuk menghindari terjadinya Kebakaran lagi Kayak kemarin Kenapa harus kabel listrik Kitani Pak Sebab Kitani Kualitasnya berstandar SPLN LMK Dan SNI Dijamin bisa mencegah kebakaran Ditambah lagi Sini-sini Pinjem dulu Koin keroannya Ini Pak Buat apa Pak Ini lihat Ini baru namanya Digosok makin sip Ada kupon Berhadiah uang tuh Nek Weh Tambah untung Pak Serang aja Kabel Kitani Dan manusia Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan haji Bagi kalian Maka berhajilah Hadis Riwayat Muslim Wujudkan impian Anda Untuk berangkat ke Tanah Suci Bersama Amitra Amitra member of VIV Group Berhaji menjadi lebih mudah Dengan DP ringan Angsuran terjangkau Dan tanpa jaminan Manfaatkan program baru Amitra Program talangan haji Dengan DP 0 rupiah Cukup bayar 850 ribu saja Anda sudah mendapatkan kursi Untuk berhaji Dengan angsuran 700 ribuan Hanya di Amitra Syarat mudah Tanpa survei Langsung ACC Hubungi marketing Amitra Di nomor 0823-3552-7309 Atau datang langsung Di Jalan Amatiani 61 Banyuwangi Amitra member of VIV Group Hidupmu masa depanmu Yuk kita sambut Yang bangunan terbaik 2017 Markoni He he Halo re Ya apa kabar Cak Markoni Coba dong ceritain Gimana sih pengalamannya Dulu kerjaku nyanyi mas Tapi gagal Untung ketemu si bapak Sing ngasih kesempatan Dati tukang bangunan Nangumai Lah ternyata Aku duwe bakal Aku iso ngaprot semen Pakai gaya sing Soangare Coba Cak Praktekin Cak Ayo Siap Gaya dada Gaya punggung Gaya kupu-kupu Sembarangan gitu kok Semennya bisa nempel sih Cak Uish kalem hai Kan gaya semen hold sim Mikro filler partikel Bikin semen nempel Gampang ngerja Noni Hasilnya pasti kuat Dan halus Penonton Jadi semen hold sim Yang pasti aja Telah hadir di Kota Pendidikan Internasional Malang Perguruan Tinggi Asia Kampus yang menjadi pusat pendidikan unggulan Bagi Anda calon-calon sarjana pilihan Dikelulas penuhnya oleh Awareness Education Center Yang telah berpengalaman Sebagai Microsoft IT Academy Program Menggunakan kurikulum yang dirancang Untuk memenuhi kebutuhan kerja yang up to date Perguruan Tinggi Asia Akan mengantarkan Anda menjadi Sarjana komputer dan sarjana ekonomi Dengan kemampuan multi disiplin sains Dengan standar kualitas tinggi berbasis komputer Anda tidak perlu ragu lagi Memilih jurusan di kampus Asia Teknik informatika Sistem komputer Desain grafis dan multimedia Akutansi dan manajemen Berkemampuan entrepreneur Dan salesmanship Fasilitas ruang kuliah ASI Menggunakan LCD proyektor 32 juta warna Free internet Lab komputer build up tercanggih Lab hardware Lab robotik Praktek di 1260 mitra perusahaan Asia Serta ada juga beasiswa Segera daftarkan diri Anda Dan dapatkan subsidi biaya Sesuai periode daftar ulang Datang saja di Kampus Asia Jalan Soekarno-Hatta Telepon 0341 47 88 77 Malang Perguruan Tinggi Asia Bencetak sarjana-sarjana profesional Berbasis komputer Memperkenalkan Diusing Batik Mengangkat kearifan lokal Hadir batik-batik khas Banyuwangi Yang istimewa Hanya untuk Anda Kami percaya Batik yang berkualitas Akan terlihat Dari bagaimana detil tiap motif Tergambar dengan sempurna Selalu ada kesungguhan Dan ketulusan Di setiap proses Pembuatannya Menjadikan batik-batik Corak khas Banyuwangi Dari Diusing Batik Berbeda Dan memiliki Sentuhan nilai seni yang tinggi Kunjungi Store Diusing Batik Di Hotel El Royale Dan Hotel Santika Banyuwangi Tersedia batik tulis Batik cap Dan baju radio tour Ada juga oleh-oleh khas Banyuwangi Update juga berbagai koleksi Diusing Batik Melalui Instagram Diusing underscore Batik Dan manfaatkan belanja online Melalui Sopi Dan Tokopedia Diusing Batik Juga bekerja sama dengan Garuda Indonesia Dan Bank Mandiri Ada diskon 25% Bagi Anda Yang menunjukkan boarding pass Atau tunjukkan Fiesta Point Untuk mendapatkan diskon 25% Plus 5% Diusing Batik House of Banyuwangi Batik Terima kasih untuk Anda yang masih setiap bersama kami Dalam program Radio Informasi Warna Warni Dan kita masih berbincang terkait event Banyuwangi Ijen Green Run 2018 Bersama Mas Alvin Kepala Bidang Olahraga Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Dan dari VJ Sport Organizer Ada Mas Adam disini Mas Alvin Tadi disampaikan ada 70 peserta asing yang ikut Mungkin bisa disampaikan dari negara mana saja mereka besok Yang pertama Jelas Kenya Ini kayak peserta wajib ya Juara bertahan Juara bertahan Yang ikut ini besok Oh begitu Mereka antusias banget mengikuti ini Kemudian ada dari Austria Ada dari Perancis Belgia Australia Jerman Kemudian dari Ada dari Timur Tengah Sudan Kemudian dari Korea Selatan juga ada Oke Dari Syria Belanda Ukraina Polandia Dan Rusia Itu mereka yang Secara global Dilihat dari negaranya Itu yang mereka yang ikut Iya Mereka akan tiba Tanggal berapa ini Mas Alvin? Idealnya Tibanya tanggal berapa sih Di Banyuwangi? Gini Untuk semua peserta itu Sebelum hari H Mereka akan mengambil respect Oh gitu Ya Seperti apa teknisnya? Untuk teknisnya itu Pengambilan kita Ada dua hari Waktu dua hari kita sediakan Untuk yang Pengambilan respect Tanggal 6 sama tanggal 7 Oke Dan lokasinya di Stadion Diponegoro Untuk hari Jumat pagi Kita jadwalkan mungkin untuk SKPD SKPD dan umum Setelah hari Jumat Untuk Karena yang dari luar kota itu Biasanya terakhir-terakhir sih Jadi hari Sabtu Hari Sabtu itu bisa jadi sampai malam juga Oh begitu Iya Oke Dipepet-pepet Kalau luar kota Gitu ya Jadi gini Setelah mereka mendaftar Mereka kan nanti diberikan Diberi goodie bag Iya betul Fasilitas itu ya Itu diberikan dua hari sebelum acara Mulai Jumat Sabtu Minggu acaranya Dan kita menyediakan Satel juga Satel bagi Bagi teman-teman yang luar kota Yang naik Naik apa Kereta Pesawat dan sebagainya Bisa informasi Ke pihak spot organisernya Nanti kita menyediakan Satel untuk menjemput mereka Mengarahkan mereka ke homestay Oh begitu Rata-rata mereka kami arahkan ke homestay Sekitar taman sehari Biar lebih deket ya Ini tadi Sangat Membuat peserta bertahan Dari kayaknya Tetap antusias ya Hingga saat ini ya Mereka itu terlalu percaya diri Oh begitu ya Mesti menang Tapi kalau tahun ini Persaingannya makin ketat Oh begitu Tapi menurut peserta Mungkin gak misalnya Nyanyobain lagi gitu kali ya Betul Yang mau diperebutkan Ini secara hadiah Apa aja sih Mas Alvin Untuk para peserta ini Total hadiah kita Kita berikan ke mereka 80 juta Total Jadi ada peningkatan tahun lalu Tahun lalu kurang lebih Kita 50 Sekarang kita naikkan Jadi 80 juta Total untuk semua kategori tadi Empat kategori ini ya Oke baik Sudah 46 menit nih Lepas dari jam 8 pagi Anda yang sudah bergabung Terima kasih ya Mungkin Anda yang mau disampaikan ini Terlebih dahulu nih Mas Alvin untuk persiapan besok Atau Mas Adam dulu nih Silahkan Untuk warga Banyuwangi Yang belum daftar Syukur-syukur Rombongan daftarnya Syukur-syukur daftar Mumpung kuotanya masih ada Terakhir ya Hari ini terakhir Monggo rami-rami Kita tunggu Oke baik Silahkan Mas Alvin Harapan kami pada masyarakat Karena ini merupakan Kegiatan Stimulan Sampai saat ini Dan ini untuk mengangkat Wisata yang ada di sekitar Dari area Untuk yang digunakan Untuk kegiatan generan Mari kita sama-sama Berdukung acara dengan Memberikan Sesuatu yang terbaik Bagi peserta Jadi ketika peserta itu Melintas Kita berikan Uplos lah minimal Atau yang dipunyain Apa Misalkan Menawarkan Makanan Atau dan sebagainya Karena itu menjadi nilai plus Pengalaman di beberapa Event Ketika peserta Ada yang disiram air Itu Menjadi Catatan buruk bagi Peserta Kok ada sih yang gitu Ada Ternyata tidak terprediksi ya Mungkin koordinasi Dan miskomunikasi Antara panitia Dengan masyarakat setempat Makanya kami Untuk kegiatan generan ini Kami mengajak mereka Masyarakat setempat Untuk terlibat Secara langsung Sebagai kepanitiaan Sebagai water station Atau checkpoint Atau bagian Ya medis-medis tambahan Karena itu nilai plus Yang didapat dari kegiatan ini Dukungan dari masyarakat Dan lingkungan itu nyaman Karena mereka hari ini Ingin merasa nyaman Aman Betul Hadian nomor terakhir Mereka sebenarnya Kalau bagi yang Komunitas itu Tidak terlalu banyak Makin hadian Mereka Suka ya Suka Tidak hanya Dapat mengalahkan dirinya sendiri Oke Baik Terima kasih Mas Alvin Dan juga Mas Adam Yang sudah hadir Pada pagi hari ini Dan Radio Is Saya juga harus pamit Dari ruang dengar Anda Nanti jam 9 sampai jam 10 pagi Akan ada talk show bersama Rekan saya Novi Viz ini Terkait acara Gerbe kampung bersama Frisien Fleck Tetap bersama kami Di Viz FM Radio Banyuwangi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton